Oke selamat datang kembali di channel youtube Bimbel CPNS Kedinasan Materi modul latihan GLBB SKB PGSD 2020 Sekali lagi ini kesempatan emasmu untuk lulus di ASN Karena ASN 2020 ditiadakan kemungkinan besar di akhir 2021 baru ada lagi Jadi ini ya harus belajar keras ya karena lawan juga mungkin belajar mungkin tidak Yang jelas kamu harus belajar Oke kita lanjut aja nih GLBB ya GLBB itu ada 3 rumus nanti saya tambahin satu lagi rumusnya ada 4 berarti Yang ada yang mudah lagi rumusnya Oke ada 3 rumus V sama dengan V0 kali ati ini bisa diubah ya Jadi ini sebenarnya pengertian dari A adalah perubahan kecepatan berarti V kurang V0 per T Kalau saya gitu ya apal ya A adalah perubahan kecepatan dibagi waktu Oke itu rumus pertama Rumus kedua adalah S sama dengan V0 kali T tambah setengah ati kuadrat Ingat aja dia apa Percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi waktu Kuncinya disitu Perubahan kecepatan dibagi waktu Oke ya Yang ketiga apa V kuadrat sama dengan V0 kuadrat 2 kali A kali S Atau 2S Rumus yang keempat adalah Yang keempat rumusnya adalah S sama dengan V0 kali T tambah V kali T per 2 Ini turunan dari 3 rumus ini Dan yang terakhir adalah S sama dengan V0 kali T tambah V kali T Oke V0 kali T tambah V kali T V0 itu apa? Kecepatan awal VT kecepatan akhir A itu acceleration Percepatan S jarak T waktu Oke Cara ingat Lambangnya gimana? A itu percepatan A itu artinya Acceleration Bahasa Inggrisnya acceleration Maka simbolnya percepatan T itu apa? Time Waktu Maka simbolnya T V itu apa? Velocity Artinya kecepatan High Apa itu high? Ketinggian atau jarak S sama aja ya Oke Kita langsung ke soal Jadi rumus ada 4 ya Yang pertama Percepatan adalah Perubahan kecepatan Dibagi waktu Yang kedua S sama dengan V0 kali T Tambah setengah T kuadrat Yang ketiga V kuadrat sama dengan V kuadrat V0 kuadrat ditambah 2 S Yang keempat S sama dengan V0 kali T Tambah V kali T Simbol A Acceleration T itu time V itu velocity Kecepatan High itu high Ketinggian S nya S nya saya lupa pula S yang inggrisnya Oke Lanjut kita ke Soal nomor Ini Satunya Sebuah mobil bergerak Dengan kecepatan 54 km per jam Oke ini ubah dulu ya Ke dalam meter per sekon Karena apa? Karena percepatannya Satuannya Meter per sekon Ingatnya gimana? Ingatnya gini Ingat gini Kalau 36 Kilometer per jam Itu pastilah 10 meter per sekon Ya 10 meter per sekon Kalau 20 meter per sekon Berarti dia 72 dong Ya kan? Kalau misalnya 5 meter per sekon Berarti 18 18 km per jam Itu berarti 5 meter per sekon Oke kalau 54 Coba 54 Tambah 18 54 ya Maka 54 ini Adalah 15 meter per sekon Oke ya Sebuah bergerak Dengan kecepatan awal Berarti ini V0 ya Diketahui V0 Ini diketahui A nya Maka yang tanya adalah Tentukan jarak Di tentu mobil Hingga berhenti Berhenti berarti V sama dengan 0 Oke ada V0 Ada A Ada V Berarti pakai rumus yang Ketiga V kuadrat sama dengan V0 kuadrat Tambah 2S V nya 0 kuadrat Ditambah V kuadratnya 15 kuadrat Ditambah 2 kali A nya Perlambatan Perlambatan itu negatif Ini perlambatan Maka artinya negatif 2 kali min 7,5 Dikali S Dapatlah Ini 225 Dikali Dengan Tambah 15 S Maka didapat 225 Dibagi 15 Maka jawabannya 15 meter Ini ya dari mana ini Ini dari mana Tadi kan dipindahkan dia Ini berarti 15S S sama dengan 225 15 kuadrat tadi Berarti S sama dengan 225 Dibagi 15 Jawabannya 15 meter Oke yang kedua Sandi dan Agus Bersiap-siap berlari Dari posisi start Yang sama Sandi berlari lebih dahulu Dengan Kecepatan 7,2 km per jam Tadi 7,2 ya Kalau 72 Kalau 36 Dia 10 Kalau 72 Dia 20 Maka kalau 7,2 Berarti Ini 2 meter per sekon Ini sama dengan 2 meter per sekon Oke 2 menit kemudian Agus berlari Berarti si Sandi duluan ya Ini berarti Menyusul ya Menyusul berarti Kecepatan dikurang Pernah kemarin dibahas Oke Berarti cari dulu Selisih jaraknya Selisih jaraknya adalah Selisih Jarak Berarti Kecepatan si Sandi 2 Dikali Waktunya 2 menit Berarti 2 menit ya 2 menit itu sama dengan 120 detik Tapi 120 Berarti 240 meter Jaraknya Si Agus berlari Ngejar si Sandi tadi Dengan cepatan 18 km per jam Setelah keduanya Menepu jarak Maka Sandi akan tersusul Oleh Agus Berarti cari Waktunya Timenya adalah Waktunya adalah Kalau menyusul Diapain Dikurang Kecepatannya Ini jarak Per waktu 240 Dikurangkan Kalau dia 18 km per jam Berarti artinya 5 ya Ini 5 Karena 36 km per jam Artinya 10 meter Per sekon Kalau 18 Berarti 5 Meter per sekon Oke Dikurangin 5 Dikurang 2 Berarti 240 Dibagi 3 Berarti sekitar 80 detik Kemudian Sandi tersusul oleh Agus Pada jarak berapa ya Jaraknya adalah Anggap Kecepatan Agus saja 5 Dikali 80 Semenengan 400 Meter Kemudian Oke Oke lanjut kita Ke soal berikutnya Sebuah Mobil Mula-mula Memiliki Kecepatan 72 km per jam Tadi 36 km per jam Adalah 10 meter per sekon 36-10 meter per sekon Berarti kalau 72 Maka 72 ini Kecepatan Mula-mulanya Berarti 20 meter per sekon Sekali lagi 36 km per jam Adalah 10 meter per sekon Maka kalau 72 km per jam Adalah 20 meter per sekon Kemudian Mesin mobil dimatikan Sehingga mobil berhenti Dalam waktu 80 detik T nya adalah 80 sekon Perlambatan mobil itu adalah V nya kan berhenti Sama dengan 0 Oke perlambatan adalah Oke perlambatan adalah Perlambatan itu Dirumuskan dengan Selisih kecepatan Berarti V kurang V 0 Per waktu Berarti 0 Dikurang 20 Dibagi 80 Berarti A nya Sama dengan Mati 0 Ini Gak boleh dimatikan Berarti ini Min 20 Dibagi 80 Mati 0 nya Berarti sama dengan Min 2 per 8 Berarti 1 per 4 Min 0,25 Oke jawabannya adalah C Lanjut kita ke Soal berikutnya Semua mobil diperlambat Dari 20 meter per sekon Berarti ini kecepatan awalnya Ini V 0 Kecepatan awalnya 20 Menjadi 5 meter per sekon Berarti V nya Dalam waktu 2 menit Berarti 2 menit adalah 120 detik Perpindahan yang dialami adalah Sekali lagi ini Ini V 0 nya Sama dengan 20 V sama dengan 5 Time sama dengan 120 Ditanya adalah S Ya ini pakai Rumus keempat aja S sama dengan V kali T V 0 kali T Tambah V kali T Per 2 Berarti S nya adalah V 0 nya 20 Dikali 5 Eh dikali 20 Dikali 120 Ditambah 5 dikali 120 Per 2 Berarti S nya adalah 20 120 adalah 2400 Ditambah 600 Dibagi 2 3000 Dibagi 2 1,5 1500 ya Meter Atau 1,5 Kilometer Oke Lanjut kita ke Soal berikutnya Sebuah mobil Mula-mula bergerak Dengan kecepatan 12 meter plus count Berarti V 0 nya V 0 sama dengan 12 Kemudian dipercepat Berarti kecepatan Acceleration Dipercepatan 2 Dalam waktu adalah 2 detik Jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah Jaraknya Berarti ini pakai Rumus yang kedua ya S sama dengan V 0 kali T Tambah Setengah Atau kuadrat Oke Berarti S sama dengan V 0 nya 12 Dikali T nya 2 Ditambah Setengah Dikali A nya 2 Waktunya Tidak 4 ya Waktunya 4 2 dikali 4 kuadrat Berarti S nya sama dengan 12 kali 4 48 Ditambah Setengah Bagi 2 16 Ditambah 16 Ini mati 4 kuadrat 16 48 Tambah 16 64 Eh 64 C Oke ya Lanjut kita ke Soal berikutnya Dimas mengendarai Mobil dengan Kecepatan 54 km Per jam Kan 36 km Per jam Adalah 10 Meter Per sekon 18 Meter Kilometer Per jam Adalah 5 Meter Per sekon Maka 54 Adalah 15 Meter Per sekon Oke Cepetan 15 Meter Per sekon Kucing Melintas Pada jarak S nya 75 Meter Perlambatannya Tanya Oke Tanya perlambatan Perlambatannya Berhenti Berarti kan berhenti kan Meja airnya berhenti V nya 0 Maka pakai rumus Yang ke 3 V kuadrat Sama dengan V 0 kuadrat Ditambah 2 kali AS V kuadratnya berapa 0 V 0 nya 15 Kuadrat Ditambah 2 kali A 2 kali A Kali S 75 Berarti 225 Ditambah 150 A Maka Min 150 A Sama dengan 225 Berarti A nya 225 Dibagi 150 Minus Sama dengan Berapa itu 225 Dibagi Min 150 Sama-sama Dibagi Berapa itu 25 Bagi 25 Ini tinggal 9 Per Bagi 25 Tinggal 6 Sama-sama Dibagi 3 lagi Berarti 3 per 2 3 per 2 Berarti Sama dengan Min 1,5 Atau Perlambatan B Oke Lampat ya B Lanjut kita ke Soal berikutnya Seorang mengendarai Mobil Dengan kecepatan 90 km Per jam Tadi Sekali lagi 36 Dia 10 Meter Per Sekon 72 D20 Berarti 90 72 Tama 18 Berarti 25 Ini 25 Meter Per Sekon Oke V0 V0 25 S 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 Berarti Perlambatannya Adalah Hanya 1,25 Atau minus Perlambatan Perlambatan maksimumnya Jadi ada orang Enak kecil Mobilnya ada Di depannya Mau ditabrak Atau enggak Di pinjak remnya Remnya Melakukan perlambatan 1,25 Maka yang terjadi adalah Peristiwa itu Pasti nabrak Nggak salah Coba dulu itu Kalau jaraknya lebih Berarti jawabannya nabrak Atau mobil berhenti Jauh di depan Kalau Jawabannya Tepat Berhenti Berarti mobil Langsung berhenti Nah ini Yang A Mobil yang tepat Akan berhenti Berarti langsung Berhenti tepat Kalau yang B Mobil langsung berhenti Pinjak rem Langsung berhenti Kita cari dulu jaraknya Berarti tanya ini jarak Nah berat enggak Kan kalau berhenti Berarti V nya 0 Oke ya Kalau berhenti V nya 0 Kita cari S nya Berarti kita cari Pakai rumus yang ketiga V kodrat sama dengan V nol kodrat Ditambah 2 AS 0 sama dengan 25 kodrat Ditambah 2 dikali Min 1,25 Dikali S Berarti 625 Sama dengan Minus Eh Iya Ini Berarti ini minus ya Ini positif aja Berarti ini 2,5 S Maka S nya adalah 625 bagi 2,5 Berarti sekitar 250 meter Berarti nabrak Atau jauh di depan Jawabannya C Karena jaraknya 200 meter Tapi mobilnya 250 meter Maka mobil berhenti Jauh di depan Oke nomor selanjutnya Sebuah benda jatuhkan Tanpa kecepatan awal Berarti V 0 nya sama dengan 0 V 0 sama dengan 0 Dari ketinggian 8 meter Di atas sana Kecepatan benda Pada saat ketinggiannya 3 meter Berarti kan dikurang Berarti H nya sama dengan Atau sama dengan S ya 5 meter dong 8 Dikurang 3 Maka kecepatannya adalah V berapa Jatuh ke bawah ya Jatuh ke bawah Maka A sama dengan G Berarti A nya sama dengan 10 Positif ya Berarti pakai rumus yang ketiga Karena ditanya adalah V Berarti V kuadrat Sama dengan V 0 kuadrat Ditambah 2AS Kenapa pakai rumus yang ketiga Karena yang Simbolnya ada A Ada S Ada V 0 Ada V Jadi cuma dipakai Adalah yang ketiga V kuadrat Sama dengan 0 Ditambah 2 kali 10 Dikali 5 Berarti V kuadrat Sama dengan 2 kali 10 20 Kali 5 100 Berarti V adalah 10 Akan dari ini ya Akan dari 1 adalah 10 Oke jawabannya adalah A Lanjut kita ke soal yang terakhir Sebuah batu jatuhkan dari Ketinggian 30 meter Berarti S nya ya S sama dengan 30 Kecepatan awalnya V 0 sama dengan 5 ya 5 Kecepatan maksimum yang dimiliki batu adalah Berarti V ya Jatuhkan Berarti A sama dengan G A sama dengan 10 Oke ya Pakai rumus yang ketiga juga ya V kuadrat sama dengan V 0 kuadrat Ditambah 2 A S Berarti V Kuadrat Sama dengan V 0 kuadrat Berapa V 0 kuadrat Maka 5 kuadrat 25 ditambah 2 kali A 10 20 dikali 20 dikali 30 Berarti 600 Berarti V kuadrat Sama dengan 625 625 berarti akarnya adalah 25 Oke jawabannya adalah D Oke sampai dulu Untuk pembahasan Materi GLBB Jangan lupa subscribe Bagi yang manfaat Bagi yang bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih